Anak Raja Wali, Jilid 37. Dengan mengandalkan ginkangnya, Guru Giyokoa telah berkelit ke sana kemari. Entah berapa kali, gigi-gigi dari gandulan rantai tersebut telah menancap di dinding papan. Dan setiap kali menancap, maka dinding papan itu menjadi hangus dan retak. Dengan demikian Guru Giyokoa menyadarinya bahwa rantai Bengkoko merupakan senjata yang tidak boleh dipandang ringan olehnya. Sambil bersiul nyaring tampak Guru Giyokoa telah menggerakkan pedangnya, dia memutarnya dengan cepat sekali, menyambar ke sana kemari. Dengan gerakannya yang lemah gemulai, jelas Guru Giyokoa telah mengeluarkan Giyoklikiam Hoat tingkat yang tertinggi, sehingga tubuhnya seperti juga tengah menari, di mana pedangnya berkelebat-kelebat dalam bentuk gulungan sinar yang telah mengancam bagian-bagian berbahaya di tubuh Bengkokoa. Cuma saja, memang waktu itu Bengkoko pun telah mengeluarkan kepandainya yang dapat diandalkan, dan juga rantainya yang luar biasa itu merupakan rantai yang tidak bisa diremahkan. Mereka bertempur seru sekali sampai puluhan jurus, tanpa terlihat tanda-tanda dari keduanya sebagai pihak pemenang ataupun juga pihak pecundang. Dalam keadaan seperti ini Bengkokoa tampak mulai gugup. Dia jengkel dan murka di samping gelisah, karena sejauh itu dia belum bisa mendesak lawannya. Apalagi memang pedang dari Guru Giyokoa menyambar-nyambar dengan kecepatan seperti juga sambaran kilat, membuat dia selalu harus mengelak ke sana kemari dengan sibuk, dan jadi tidak bisa mencurahkan seluruh kepandainya untuk menggerakkan rantainya yang luar biasa. Karena jengkel dan penasaran bercampur murka, maka akhirnya Bengkokoa telah memutar rantainya tersebut dengan kuat, yang berpusing sangat cepat, sehingga tidak terlibat lagi lowongan yang ada pada penjagaannya itu. Tentu saja pedang Guru Giyokoa sementara waktu tidak bisa menerobos memasuki lowongan di antara berputarnya rantai itu, di mana pedangnya itu seperti tidak berdaya untuk menerobos pertahanan Bengkokoa. Sedangkan Kocai yang menyaksikan jalan pertempuran tersebut, jadi mementang matanya lebar-lebar. Dia melihat, walaupun kepandainan dan ilmu Bengkokoa menjurus ke jalan yang sesat, poh tetap saja ilmu silat dan lewekang dari Bengkokoa tinggi sekali. Malah jika memang Kocai harus menghadapinya, belum tentu dia bisa mengimbanginya. Giyokoa juga membuka matanya lebar-lebar. Jika sebelum-sebelumnya dia menduga sekarang dirinya telah memiliki kepandainan yang tinggi dan tidak perlu takut terhadap siapapun juga justru sekarang hatinya jadi ciut sendirinya. Semula dia telah ketemu batunya pada Kocai. Walaupun memang kepandainan mereka berdua setingkat, poh tetap saja memang kepandainan Kocai memiliki latihan yang lebih kuat. Lalu sekarang melihat kepandainan Bengkokoa, maka dia jadi berpikir bahwa di dalam rimba persilatan memang terdapat banyak sekali orang-orang gagah. Dengan begitu telah membuat dia jadi berpikir untuk berlatih diri lagi lebih giat di waktu-waktu mendatang. Bengkokoa sendiri, berulang kali telah berusaha mendesak Guru Giyokoa. Dia memutar terus rantainya dengan cepat, sehingga membuat Guru Giyokoa harus berusaha menjauhi diri dari sambaran rantai tersebut. Walaupun bagaimana hebatnya ilmu pedang Giyokoa yang dimainkan Guru Giyokoa, poh tetap saja ukuran pedang jauh lebih pendek dari rantai senjata lawannya itu. Dengan demikian jelas, daya jangkaunya juga terbatas sekali, dan jika dia berlaku nekat juga hendak memaksakan diri menikam dalam keadaan rantai itu diputar berpusingan seperti itu oleh lawannya, niscaya hal ini bisa mengancam keselamatan dirinya. Karena itu, belakangan Guru Giyokoa hanya mengandalkan ginkangnya, ia lebih banyak berkelit ke sana kemari dengan lincah. Setiap kali dia bisa berkelit, setiap kali pula dia mencari kesempatan buat membalas menyerang. Tetapi dengan kera bertempur seperti ini membuat Guru Giyokoa tampaknya agak terdesak. Berulang kali Guru Giyokoa berusaha untuk balas mendesak kepada Bengkoko, tetapi selalu juga dia gagal, karena berulang kali pula rantai dari lawannya yang mengandung racun telah mendesak padanya. Hanya disebabkan ginkangnya yang telah tinggi pula, membuatnya dapat menghadapi desakan rantai-berantai beracun itu, yang disertai setiap kali menyambar dengan lewekang yang sangat tinggi dan kuat. Kocai melihat keadaan Guru Giyokoa seperti itu, tidak bisa tinggal diam. Pemuda ini diam-diam berpikir di dalam hatinya, orang ini seorang yang rendah dan berhati busuk, juga menggunakan senjata beracun. Karena itu Kocai tidak sungkan-sungkan lagi, dia tiba-tiba mencelat menyerang kepada Bengkoko sambil berseru, Yopah Bo, maafkan aku ikut mencampurinya. Dan waktu berseru begitu, tangan kanannya telah menghantam dengan kuat ke punggung Bengkoko. Sebetulnya Bengkoko meremahkan Kocai. Namun waktu itu dia merasakan tenaga serangan Kocai agak luar biasa. Kuat dan dingin sekali. Tentu saja hal ini sangat mengejutkannya, dia tidak berani berayal. Jika semula dia bermaksud menahan pukulan itu dengan punggungnya yang dibuat kebal, maka sekarang dia berbalik berpikir, dia telah berkelit. Hanya disebabkan dia berkelit maka gerakan rantainya jadi agak lambat. Dan Guru Giyokoa telah mempergunakan kesempatan tersebut, di mana dia telah menikam dengan pedangnya lurus ke arah lambung Bengkoko. Memang benar Bengkoko bisa mengelak dari tenaga hantaman Kocai, tetapi sekarang dadanya terancam oleh pedang Guru Giyokoa. Cepat-cepat dia menjejakan kakinya, tubuhnya menyingpir setengah tombak, dan rantainya cepat-cepat disilangkan. Dia telah memegang ujung yang lainnya, diangkat buat menangkis pedang Guru Giyokoa. Pedang dan rantai saling bentur dengan keras, di waktu itu telah menimbulkan getaran yang sangat keras sekali. Dan Bengkoko telah berhasil menyelamatkan dirinya. Hanya saja, hati Bengkoko jadi tercekat ketika melihat akibat pukulan yang dilakukan oleh Kocai, pada dinding papan itu, telah terbungkus oleh salju. Tentu saja keadaan seperti ini membuat Bengkoko jadi berpikir di dalam hatinya entah siapa adanya pemuda ini, yang ilmu pukulannya demikian luar biasa. Sedangkan Guru Giyokoa waktu itu tidak memberikan kesempatan berpikir padanya. Begitu tikamannya kena ditangkis oleh Bengkoko, segera dia membarengi dengan dua jurus serangan lagi. Tikaman demi tikaman telah meluncur dengan cepat sekali seperti kilat saja, sinar pedang itu telah berkelebat menyambar dengan hebat. Dalam keadaan seperti inilah, Bengkoko pun tidak berani membuang waktu lagi. Dia telah memutar rantainya lagi. Terangguk. Terangguk tangkisan rantai Bengkoko membuat pedang Guru Giyokoa tergetar. Namun Bengkoko tidak bisa berbuat banyak, dia tidak bisa membalas menyerang kepada Guru Giyokoa, karena waktu itu terlihat Kotai telah menerjang lagi. Tangan kanannya telah menghantam pula dan Bengkoko merasakan lagi sambaran angin pukulan yang keras dan kuat mengandung hawa dingin yang luar biasa. Sekali ini Bengkoko mengelakkan diri agak terlambat, membuat punggungnya kena diserempet oleh angin pukulan itu. Dalam kagetnya dia merasakan punggungnya dingin, bukan main, darah di bagian punggungnya seperti juga jadi membeku. Bengkoko telah memutar tubuhnya cepat-cepat, dia telah menghantam Kotai dengan rantainya. Hantaman rantai itu memang cepat sekali, dan Kotai tidak menyangka bahwa Bengkoko bisa menyerampang seperti itu. Kotai melompat mengelakkan diri, terlebih lagi dia telah mengetahui bahwa rantai itu beracun. Dan mempergunakan kesempatan itu, di waktu Kotai mengelak menjauhi diri dan guru Giyoko A juga belum menyerangnya, baru menggerakan tangannya akan menikam lagi, Bengkoko telah bergulingan, sampai ke dekat pintu ruang tengah. Kemudian Bengkoko berdiri, katanya. Manusia-manusia rendah tidak tahu malu. Hanya sedemikian saja kah anak dari si buntung Yoko yang digembar-gemborkan sebagai pendekar lurus dan bersih, seorang pendekar besar yang paling jantan dan gagah? Hem, tidak tahunya hanya terdiri dari manusia-manusia rendah belaka. Setelah berkata begitu, dia memutar tubuhnya melesat keluar rumah. Guru Giyoko A yang waktu itu tengah penasaran tidak mau melepaskan Bengkoko. Dengan satu kali jejakan kakinya pada lantai, dia juga telah melesat keluar. Kotai juga telah menyusul keluar, disusul dengan Giyoko A. Tetapi Bengkoko rupanya tidak mau membuang-buang waktu lagi, begitu sampai di luar, dia telah berlari pesat sekali meninggalkan tempat itu. Menyaksikan orang hendak angkat kaki, karena merasa terdesak diketung oleh guru Giyoko A dan Kotai, yang ternyata pukulan inti esnya memang tidak bisa diremahkan, Giyoko A tidak mau melepaskannya. Segera gadis itu bersiul nyaring sekali. Terdengar di tengah udara suara pekihkan nyaring dari burung Raja Wali Putih. Kemudian tampak burung Raja Wali Putih itu terbang berputaran mengejar Bengkoko. Hati Bengkoko terkesiap. Dengan adanya burung Raja Wali Putih itu, yang tampak ukuran tubuhnya sangat besar lain dari burung Raja Wali Putih biasanya, dan juga di waktu itu kibasan kedua sayapnya telah membuat daun-daun dan debu di sekitar tempat itu bertebaran, Bengkoko jadi mengeluh. Jika burung Raja Wali Putih itu saja memang dia tidak pandang mata. Tentu dia bisa menghadapinya, bahkan dia masih sanggup buat membunuhnya. Apa hebatnya seekor burung Raja Wali? Tetapi yang membuat Bengkoko khawatir, kalau burung Raja Wali itu menyerangnya tentu dia akan terhambat dan dengan demikian akan membuat guru Giyoko A dan Kotai bisa menyusulnya. Karena berpikir begitu, maka tampak Bengkoko telah mengerahkan tenaganya, dia menjejakan sepasang kakinya dan berlari lebih keras lagi, di mana tubuhnya seperti juga terbang, dengan kedua kakinya tidak menginjak tanah lagi. Burung Raja Wali Putih itu memang mengejarnya dan tidak mau membiarkan Bengkoko dapat meloloskan diri. Karena dia tadi telah menerima perintah dari Giyoko A, agar menahan dan menyerang Bengkoko. Sambil mengeluarkan suara pekikan yang nyaring, burung Raja Wali Putih itu telah terbang meluncur menyambar kepada Bengkoko. Bengkoko sambil berlari terus, telah mengayunkan tangan kanannya. Dia melontarkan beberapa batang jarum beracunnya ke arah burung Raja Wali Putih tersebut. Burung Raja Wali Putih itu begitu melihat beberapa sinar yang menyambar kepadanya, segera mengeluarkan pekek nyaring penuh kemarahan. Dia telah mengibaskan sayapnya, di mana tenaga sampokan sayapnya membuat jarum-jarum itu runtuh ke atas tanah. Sedangkan sepasang cakarnya telah diulurkannya, untuk mencengkeram punggung Bengkoko. Yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat berbahaya sekali, karena jika sampai terkena cengkeraman tersebut, niscaya akan membuat Bengkoko menghadapi bahaya tidak ringan, di mana dia bisa dibawa terbang oleh burung Raja Wali tersebut. Di waktu itu Bengkoko yang menyadari bahwa dia sudah tidak bisa melarikan diri terus, hanya mempergunakan rantainya, dia telah menyampoknya dengan kuat sekali. Sampokan yang dilakukannya telah membuat burung Raja Wali Putih itu harus mengelak dengan terbang menjauhinya. Bengkoko telah mempergunakan kesempatan itu buat melarikan diri lagi. Namun burung Raja Wali Putih itu dapat terbang dengan cepat sekali, maka biarpun Bengkoko telah berlari begitu cepat, poh burung Raja Wali Putih tersebut masih dapat mengejarnya dan juga terus berulang kali menerjangnya, berusaha mencengkeram atau juga menyampok dengan sepasang sayapnya. Dengan demikian Bengkoko tidak bisa berlari terus. Setiap kali burung Raja Wali Putih itu menerkam kepadanya, tentu dia harus mengelakkan sambaran dan serangan burung itu. Dalam keadaan seperti itu, Bengkoko pun diliputi perasaan penasaran dan murka. Maka segera juga dia mempergunakan rantai beracunnya yang diputarnya. Gandulannya yang seperti roda bergigi itu telah menyambar kepada burung Raja Wali Putih itu, menyambar ke arah perutnya, waktu burung Raja Wali tersebut meluncur dan menerkam kepadanya. Namun burung Raja Wali Putih itu memang cerdik sekali, karena begitu gandulan rantai tersebut menyambar kepadanya, segera juga tubuhnya meliuk-liuk seperti juga seekor ular, sehingga dia bisa menghindar dari sambaran gandulan rantai itu, di mana dia telah dapat berkelit dan menerjang terus dengan sepasang kakinya menyambar dengan hebat ke arah muka Bengkoko yang hendak dicakarnya. Bengkoko kaget melihat burung Raja Wali Putih tersebut dapat mengelakkan sambaran gandulan rantainya. Karena itu, dia tambah kaget melihat sepasang kaki burung Raja Wali itu, yang besar dan tampaknya sangat kuat, tengah menyambar ke arah mukanya. Cepat-cepat Bengkoko membuang diri. Dia bergulingan, dan kemudian melompat bangun, sambil rantainya digerakkan menghantam lagi kepada burung Raja Wali Putih itu, kemudian tangan kirinya juga telah menghantam menyusul. Dengan demikian dia bermaksud untuk mengadakan penyerangan secara tiba-tiba seperti itu buat merubuhkan burung Raja Wali Putih tersebut. Sebetulnya Bengkoko yakin, serangannya kali ini pasti tidak mungkin dapat dilakukan oleh burung Raja Wali Putih itu, karena walaupun bagaimana tangguhnya burung Raja Wali Putih itu, toh dia hanya seekor burung. Dan dia telah menyerangnya dengan hebat sekali. Memang dia telah memiliki kepandayan yang hebat dan tinggi, malah di dalam rimba persilatan pun sudah jarang sekali ada orang yang bisa menandinginya. Jika saja pertempuran dengan Guru Giyokoa dilakukan dengan wajar, belum tentu Guru Giyokoa dapat menandinginya, walaupun memang belum tentu juga bahwa Guru Giyokoa akan dapat dirubuhkan oleh Bengkoko, dan sekarang menghadapi seekor burung Raja Wali Putih, betapapun besarnya burung Raja Wali Putih itu, dan betapapun cerdiknya burung Raja Wali Putih tersebut, tetap saja itu hanya merupakan seekor burung belaka. Dengan demikian telah membuat Bengkoko memiliki keyakinan tidak akan dapat membinasakan burung Raja Wali tersebut, apalagi dia telah menghantam dengan tangan kiri mempergunakan tujuh bagian dari tenaga dalamnya. Dan juga dalam keadaan seperti itu rantainya pun meluncur kuat sekali. Jangan kata rantai itu dapat mengenai jitu pada sasarannya, sedangkan melukai sedikit saja burung Raja Wali tersebut, itu telah cukup. Sebab racun yang terdapat pada rantai itu akan dapat membuat burung Raja Wali itu terbinasa, di mana racun yang diborahkan pada senjatanya itu merupakan racun yang sangat dasyat sekali. Tetapi memang luar biasa. Burung Raja Wali putih itu benar-benar tidak sama dengan burung Raja Wali biasanya, karena selain dia dapat meliuk-liukkan tubuhnya seperti juga gerakan seekor ular, tampaknya burung Raja Wali putih itu memiliki keterampilan untuk bertempur. Dia seperti juga memiliki gerakan-gerakan jurus silat. Sepasang sayapnya juga memiliki tenaga menyampok yang sangat kuat sekali. Melihat menyambarnya rantai dari orang Sibeng itu, dan disusul juga dengan telapak tangannya yang menyambar begitu kuat, telah membuat burung Raja Wali putih itu tidak meneruskan terjangannya. Dia telah menahan diri, tubuhnya telah melesat ke samping. Dan mempergunakan waktu rantai lewat di sisi sayapnya, maka sayapnya itu telah menyampok hebat sekali. Angin sampokan tersebut membuat rantai itu berputar dan berbalik meluncur akan menghantam Bengkoko. Sedangkan tenaga serangan dari telapak tangan kiri Bengkoko diterimanya dengan sampokan sayap yang satunya. Dan benturan itu sangat dasyat sekali. Bukan main. Sebetulnya pukulan telapak tangan kiri Bengkoko merupakan pukulan yang sangat kuat sekali. Namun ternyata burung Raja Wali itu bisa menerima dan menangkisnya dengan sayapnya. Malah Bengkoko merasakan betapa telapak tangannya tergetar. Dan yang membuat dia lebih kaget lagi rantainya itu seperti berbalik dan telah meluncur akan menghantam dirinya. Sehingga membuat Bengkoko mengeluarkan seruan yang nyaring, tanpa berani berayal sedikit pun juga, dia telah membuang dirinya bergulingan di tanah dengan gesit sekali. Dia pun berusaha mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengendalikan rantainya itu agar meluncur ke arah lain. Setelah itu tanpa mempedulikan segala apapun lagi dan tanpa mempedulikan burung Raja Wali Putih itu tengah meluncur akan menyambarnya pula, Bengkoko begitu melompat berdiri, segera juga memusatkan seluruh tenaganya. Dia telah menjejak tanah dengan kuat, tubuhnya berlari pesat sekali dengan rantai besinya itu telah diputarnya dengan cepat sekali seperti baling-baling untuk melindungi dirinya dari sambaran burung Raja Wali Putih tersebut. Burung Raja Wali Putih itu yang melihat mangsanya hendak melarikan diri, dia memekik nyaring dan telah terbang menyusulnya. Tetapi Giyokoa yang khawatir kalau-kalau burung Raja Walinya itu terluka oleh rantai lawannya, dan juga memang teringat bahwa Bengkokoa memiliki jarum-jarum beracun, dia telah bersiul nyaring memanggil pulang burung Raja Wali Putihnya tersebut, agar tidak mengejar lebih jauh. Dalam keadaan seperti itu, walaupun burung Raja Wali Putih tersebut masih penasaran dan hendak mengejar Bengkokoa lebih jauh, namun dia tidak berani membantah perintah majikannya. Sambil mengeluarkan suara pekikan nyaring burung Raja Wali Putih itu telah terbang kembali ke tempatnya di sisi Giyokoa. Sedangkan guru Giyokoa telah menghela nafas dalam-dalam dia berkata, hem, rupanya Niemochu memiliki seorang murid seperti itu yang kepandainya tidak bisa dianggap peringan, tentu tidak akan banyak sekali menimbulkan kerusuhan di dalam rimba persilatan. Kotai telah menoleh kepada guru Giyokoa, kemudian tanyanya, Yopahbo, sesungguhnya siapakah dia? Guru Giyokoa menghela nafas dalam-dalam lalu dia berkata, sebenarnya, dia seorang beraliran sesat. Gurunya juga merupakan seorang tokoh dari aliran hitam dan sesat, yang ilmunya sesat, tetapi dengan memiliki kepandain tinggi seperti itu, tentu murid Niemochu akan menimbulkan banyak kesulitan. Setelah berkata begitu, guru Giyokoa menghela nafas dalam-dalam, dia telah menyimpan pedangnya. Dan waktu dia teringat sesuatu, dia telah menoleh kepada Kotai, katanya, Hiante, ternyata engkau memiliki kepandainya yang hebat dan luar biasa sekali, tadi kulihat, setiap seranganmu akan mendatangkan angin pukulan yang dingin sekali, dan juga setiap benda yang terkena serangan angin pukulanmu itu akan terselubung oleh es. Kotai mengangguk. Itulah ilmu inti es yang diajarkan oleh insu kata Kotai. Ya, memang tidak salah apa yang ku dengar bahwa Suatoculociampua merupakan seorang tokoh sakti. Dan nama besarnya itu rupanya bukan hanya nama kosong belaka. Engkau sebagai muridnya saja telah dapat memiliki ilmu pukulan sehebat itu. Walaupun seperti apa yang kulihat luwekangmu belumlah sehebat apa yang kumiliki dan engkau masih-masih memerlukan latihan yang lebih lama lagi, namun dengan dibantu oleh pukulan mujijatmu itu, tentu saja engkau tidak perlu dijuri berhadapan dengan siapapun juga. Setelah memuji begitu, tampak guru Gyokhoa menoleh kepada muridnya, katanya, Gyokhoa, sudah kukatakan, lebih baik engkau meminta petunjuk dari linghyante ini, engkau akan memperoleh banyak manfaat. Jangan selalu membawa adatmu saja. Muka Gyokhoa berubah merah, sedangkan Kotai cepat-cepat mengeluarkan kata-kata merendah. Mereka bertiga kemudian telah kembali ke dalam rumah untuk melanjutkan makan mereka. Sebelum itu guru Gyokhoa pun telah memeriksa keadaan belakang rumahnya. Dia ingin mengetahui dari manakah Bengkoko masuk ke dalam rumahnya, sampai dia bersama Kotai tidak mengetahuinya. Ternyata Bengkoko telah membongkar genteng di belakang rumahnya, dan masuk dari tempat itu. Pantas saja, tahu-tahu dia telah berada di dalam kamar Gyokhoa. Dengan demikian, guru Gyokhoa dan juga Kotai jadi tidak mengetahui dan Gyokhoa sendiri memang tidak bercuriga, karena memang sebelumnya dia menduga gurunya yang tengah mendekati. Sambil meneruskan makan, mereka ketiganya telah bercakap-cakap dengan gembira, membicarakan akan ilmu dari Bengkoko. Guru Gyokhoa malah menjelaskan juga di mana letak kelemahannya dan di mana letak kehebatannya. Ilmu orang itu sesungguhnya merupakan ilmu yang sangat hebat sekali. Tetapi disebabkan lewekang yang dilatihnya merupakan lewekang yang mengandung kesesatan, dengan begitu membuat lewekangnya itu membawa suatu akibat buruk bagi ilmunya sendiri itu. Jika memang berhadapan dengan lawan yang lewekangnya mengandung kesesatan juga, ilmu itu memang tidak memperlihatkan reaksi dan kelemahannya. Namun jika berhadapan dengan lawan yang memiliki lewekang lurus dan murni, tentu ilmu itu akan tertekan dan tertindih menjadi lemah, karena lewekang dari orang itu sendiri akan tertindih, menjelaskan guru Gyokhoa. Lalu mengenai gerakannya tadi, yang selalu berjumpa liptan dan juga dengan ginkeng yang tinggi seperti itu, Yopahbo, sesungguhnya orang itu tidak mudah dirubuhkannya. Toh dia melarikan diri juga. Sesungguhnya tadi dia belum lagi terdersak, namun mengapa dia akhirnya angkat kaki tanya Kotai. Guru Gyokhoa tersenyum dia mengangguk. Ya, memang jika dia mau bertempur sampai 100 jurus lagi dengan kita, walaupun kita maju berdua, belum tentu kita bisa mendesaknya. Namun seperti tadi telah kukatakan bahwa lewekangnya itu mengandung kesesatan dengan demikian, jika dia terlalu mengerahkan lewekangnya berlebihan dalam menghadapi kita, dan tadi jika dia bertempur 20 jurus lagi, tentu lewekangnya sendiri itu yang akan melukainya. Karena dia mengetahui dan menyadari akan kelemahannya itu, telah membuat dia memutuskan untuk melarikan diri saja, agar dirinya tidak terlibat lebih jauh. Hal mana akan merugikan dirinya, kalau sampai dia mengerahkan lewekangnya berlebihan. Kotai mengangguk dan demikian juga dengan Gyokhoa. Mereka berdua baru mengerti mengapa walaupun tampaknya Bengkoko belum terdesak hebat dan jika dia mau tentu masih dapat menghadapi guru Gyokhoa dan Kotai sebanyak 100 jurus lebih namun akhirnya toh dia telah melarikan diri seperti itu. Apa yang dijelaskan oleh guru Gyokhoa memang dapat diterima oleh akal. Sedangkan Kotai telah berkata, Sesungguhnya Yopahbo, siapakah itu Nye Mochu? Guru Gyokhoa menghela nafas. Dia salah seorang tokoh sakti dari kalangan sesat yang telah berusaha membantu pihak Mongolia. Dan juga kepandainya itu sangat tinggi sekali, tetapi dia telah terbinasa. Hanya saja tidak disangka-sangka, justru dia memiliki murid yang telah mewarisi kepandainya. Malah kepandainya muridnya ini tampaknya tidak rendah. Hanya saja, dia kurang latihan belaka. Jika dia bisa memiliki kesempatan berlatih 10 tahun lagi, tentu kepandainya tidak kalah hebat dari gurunya. Setelah berkata begitu, guru Gyokhoa menghela nafas beberapa kali, tampaknya dia jadi masgul. Begitulah, banyak yang ditanyakan Kotai dan Gyokhoa, sehingga guru Gyokhoa akhirnya menceritakan perihal peristiwa di masa lalu yang terjadi di dalam rimba persilatan, yang telah melibatkan Gyokhoa dan Xiao Leongli dalam banyak kesukaran. Juga guru Gyokhoa telah menceritakan beberapa peristiwa penting di masa yang lalu di mana dia telah menceritakannya begitu menarik, sehingga Kotai dan Gyokhoa mendengarkannya dengan asyik. Tanpa disadari, Gyokhoa pun sudah tidak memperlihatkan sikap membenci kepada Kotai lagi. Tadi dia telah melihatnya sendiri bahwa Kotai memiliki hati yang luhur. Tanpa mempedulikan keselamatan dirinya, pemuda ini telah berusaha untuk membantui gurunya dalam menghadapi Bengkoko. Karena itu sekarang kesan Gyokhoa kepada Kotai jadi semakin baik. Dan dia malu sendirinya teringat bahwa dia telah terlalu membawa adat di waktu-waktu yang lalu. Dan sekarang Gyokhoa malah memperlakukan Kotai dengan ramah, dia yang telah menuangkan air teh buat Kotai. Dan juga selalu melemparkan senyum yang manis buat pemuda itu. Melihat perubahan sikap Gyokhoa itu, membuat Kotai jadi gembira sekali. Udara pagi yang masih sejuk dan hangatnya sinar matahari pagi itu di Gunung Hengsan, tampak sepasang muda-mudi tengah berjalan perlahan-lahan di puncak tertinggi Gunung Hengsan tersebut. Mereka tidak lain dari Kotai dan Gyokhoa. Keduanya sambil berjalan perlahan-lahan tengah bercakap-cakap dengan intim sekali. Ya, jika saja waktu dulu kau tidak memperlakukan aku dengan keras tentu aku akan dapat mendekatimu lebih cepat lagi waktu itu Kotai tengah berkata sambil melirik kepada Gyokhoa dan melemparkan senyumnya. Tetapi jika memang aku tidak memperlakukan engkau dengan keras, tentu engkau menganggap aku seorang gadis gampangan dan engkau akan bertindak kurang ajar menyahuti si gadis sambil menunduk malu-malu. Sudahlah, jangan menyinggung-nyinggung pula urusan yang dulu itu. Kotai tersenyum. Melihat paras mukamu yang begitu cantik, dengan hidung yang bangir menarik, juga pipi yang putih halus menarik, dengan bibir yang begitu menggairahkan, mana mungkin aku berani berlaku kurang ajar tanda seru kata Kotai kemudian. Si gadis telah tersenyum bahagia mendengar pujian dari Kotai dengan pipi yang berubah merah. Tetapi dia segera juga pura-pura marah, dan telah mencubit lengan Kotai, dengan cubitan yang sangat keras, sehingga si pemuda merasa sakit bukan main. Aduh, aduh, engkau telah mencubit aku terlalu keras, kata Kotai kemudian sambil melompat ke samping, tetapi dia tidak marah, dan hanya meringis sambil mencoba untuk tersenyum. Melihat sikap Kotai seperti itu, Giyokoa malah tertawa geli. Kau, jika berani membicarakan lagi urusan yang dulu dan menggoda aku, hem, aku tidak hanya akan mencubit belaka, tetapi aku akan menarik sampai copot dagingmu itu seru Giyokoa. Aduh galaknya, kata Kotai sambil memperlihatkan sikap seperti merasa ngeri. Di waktu itu Giyokoa telah menghampiri sambil katanya, kau mau coba-coba dengan terus menggoda aku, heh katanya pura-pura marah. Tidak, tidak adik, tidak, aku tidak berani kata Kotai cepat. Si gadis tertawa sambil mengangguk-angguk. Jika engkau tidak meminta ampun, aku akan mencopotkan daging tanganmu itu. Lihatlah, tanganku ini telah siap hendak mencubit keras-keras, kata Giyokoa sambil mengacungkan tangan kanannya. Waktu itu Kotai telah meringis sambil berkata terpaksa, Oh puteri jelita, jangan engkau mempersakiti aku. Tetapi melihat gurau dari Kotai, walaupun hatinya geli sekali dan merasa lucu namun Giyokoa malah telah mencubit lagi lengan Kotai, jauh lebih keras dari tadi. Engkau tetap hendak mempermainkan dan menggoda aku, heh dan malah dia mencubitnya sampai tiga kali. Karuan saja Kotai jadi menjerit, aduh beberapa kali, dan ia telah memutar tubuhnya, berlari menjauh isi gadis yang galak ini. Biarpun kau lari ke ujung dunia, aku akan mengejarmu kata Giyokoa sambil tertawa dan mengejarnya. Ya, ya, aku pun begitu. Biarpun adikku pergi ke ujung dunia, aku tetap akan mencarimu menyahuti Kotai sambil tersenyum. Mendengar perkataan Kotai seperti itu bukan main bahagianya Giyokoa. Dan dia telah mengejar sampai di depan Kotai, dilihatnya Kotai berdiri menantikannya, sambil tersenyum manis sekali, matanya memandangnya sinar dengan penuh arti. Tubuh si gadis jadi lemas, dia menunduk lemah, hatinya tergetar. Dan sinar mata pemuda itu, aduhai, menariknya dan menggetarkan hatinya.